Intro Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube peternak sapi kebumen Untuk kesempatan siang ini saya berkesempatan berkunjung di daerah mas wawan teman-teman ini di daerah bocor Kali ini kita sedang menjumpai bakalan yang pernah kita review dulu yaitu si jawir ya teman-teman Kita lihat ya proses pengeluaran dari jumlahnya ini mau dikeluarkan ke tempat yang teduh Untuk menghindari sinar matahari yang bertabarkan Sekarang seperti ini kondisinya Sedikit ada perubahan untuk si jawir ini Usianya sekarang sudah mulai dewasa teman-teman Kencang bejar Coba tebak perbedaannya apa yang sudah pernah lihat review sebelumnya Yaitu untuk sekarang mulai tumbuh bulu hitam di bagian lehernya Itu karakteristik sapi PO uniknya seperti itu Ketika sudah memasuki remaja mulai tumbuh warna hitam Mas Wajar umur pilihan sapi ini ya? 17 bulan 17 bulan teman-teman Jadi mulai memasuki masa dewasa Perawatan berapa bulan di kandang semen mas? Baru 5 bulan mas Baru 5 bulan Rencana kedepannya gimana mas? Apa asal cocok jual atau? Dipelihara dulu mas Buat pejantan Buat pejantan Ini untuk bibitnya dapat dari mana mas? Ini asal-usulnya dari petanahan Tapi saya dapat dari orang ambal Sudah masuk ke penjual ya? Sudah Sudah masuk ke tangan kedua teman-teman Jadi untuk sapi ini awal mulanya dari petanahan Untuk infonya pejantannya milik siapa ini? Milik Mbah Prayim Munggu Mbah Prayim Munggu ya teman-teman Dekat patung Garuda itu Si Petro ya? Iya mas Suka dukanya ngerawat si Jawir ini apa mas? Kalau ini kan setiap sapi karakternya beda-beda loh Kalau sukanya banyak tapi dukanya Belum ada Insya Allah belum ada Jadi selama ini puas ya? Puas Kedepannya mau gimana ini mas? Dalam perawatannya mau buat pengemukan atau dibikin pejantan? Insya Allah buat pejantan dulu mas lah Buat pejantan udah dulu teman-teman Oh iya katanya mas Fajar punya channel youtube juga ya? Namanya apa mas? Namanya sapi desa mas Sapi desa tolong dibantu subscribe ya teman-teman Untuk channelnya mas Fajar Supaya nanti bisa melihat perkembangan si Jawir langsung Lebih update ya Karena lokasinya saya cukup jauh dengan mas Fajar Ini teman-teman Sapinya sekarang sudah makin panjang Bagian kepalanya yang menurut saya sudah banyak perubahan dan penuk Mulai terlihat ngisi banget sekarang Di elus-elus mas Rencana tunggang gak mas? Berapa kali punya sapi kan full tunggang ya? Insya Allah lah buat rencana tunggang Rencana buat tunggang? Ya kalau umurnya udah Umur berapa mas? Untuk melatih tunggang? Ya kalau udah 2 tahunan lah 2 tahunan Biar agak nakal Tapi kan enak ditunggangin Oke teman-teman Jadi rencana kedepannya ini buat tunggang juga Oke Untuk sapi ini Menu makannya itu apa aja mas? Yang diberikan? Kalau makanan pokok cuma jerami sama rumput odot mas Jerami sama rumput odot Untuk komboran atau minumannya? Pakai empat setawi sama brand Kasih air hangat doang Udah cukup Cukup Satu hari Dua kali Pagi dan sore Pagi dan sore teman-teman Sapinya kutuk ya? Iya Alhamdulillah jinak banget ini mas Jinak banget teman-teman sapinya Ini sebenarnya kalau dinaikin udah mau ini Tapi kan Gimana lah ntar Masih muda Gimana mas? Untuk sapi ini udah banyak penawaran apa belum? Ya ada yang nawarlah Untuk penawaran terakhir sampai harga berapa mas? Yang pernah Sebutin aja mas biar tau teman-teman Penawaran terakhir diangkat 30 mas 30 juta? Iya Penawaran terakhir sudah sampai 30 juta Alasannya apa mas belum dijual? Nyarinya susah Itu faktor utama mas Nyarinya susah untuk penawaran sementara skip dulu ya? Iya Nyarinya susah Berapa bulan mas pencari ini? Mencari Kalau Ibaratnya kalau sapi Yang bagus banyak mas Biar nyari sekarang besok Dapat bisa Tapi kalau Ikutin KTHT Yang pas sama hati Itu yang susah mas Kalau nyari sapi Jadi mas Bapak ini kalau beli sapi itu cocok dulu ya Sama hati Cocok dulu selujar Nah Lombornya Malu Caya Yakin dia Ini boneka sapi ini Tapi aku belum mau Ini kalau ngerawat Dengan hati kayak gini mas Sapinya mas Meninggar Meninggar Kota Mnel Main kupingnya Memang burin Nah Teman-teman sapinya jinak banget ini Apa akan kayak Suryumenggolo Bisa sejinak itu Bisa kayaknya mas Mau dicoba apa mas Resiko Kita coba ya mas Teman-teman apa Ini Yang mau ngerwani Oke Ini kayak Suryumenggolo Lolos Pertama Bisa ini mas Gara penodas maning Iya Kayak kake ikin Setelah petro teman-teman Untuk bapaknya memang Sudah sangat kondang Sudah sangat terkenal Di dunia persapian kebumen Ini Kayaknya Hitam apa Cuma berintik mas Menurut Kalau Besok Kalau udah Berumur Pasti hitam itu mas Hitam ya Ngikut bapaknya ya Kalau Sekarang hitam Udah hitam itu Faktor cuaca mas Biasanya Kalau musim hujan Sapi pejantan Biasanya Hitam Kalau dingin Otomatis Bulu hitamnya tumbuh Biasanya Yang Saya pernah Alami Di kandang sendiri Tapi kalau Nanti musim panas Otomatis Agak sedikit Lebih putih lagi Biasanya Kayak gitu Sapinya Pengen Dilus-lus terus Manut banget Pancen Waduh Sapi lah Manut terus ya Aduh Mantap sekali Teman-teman Sapinya ini Jinak banget loh Oke Jangan lupa Di like Dan komen Dan subscribe Channel youtube Petenak Sapi Kebumen Dan channel youtube Sapi Desa Tolong dibantu subscribe Dan like nya ya Teman-teman Makasih Oke Sekian dulu Mungkin videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh